Momen libur lebaran 1445 Hijriah tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkunjung ke sanak saudara saja, melainkan juga berwisata. Seperti di Kota Batu, yang mana pada hal plus tiga lebaran, ribuan wisatawan memadati berbagai destinasi wisata di Kota Batu. Di antaranya Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Alun-Alun Kota Batu. Sejumlah wisatawan mengaku memilih berwisata ke Kota Batu lantaran memiliki suasana yang sejuk dan indah, sehingga membuat nyaman saat berlimbur bersama keluarga. Batu itu segaranya sejuk sekali, enak. Selain ke sini ke mana saja Pak? Ya selektar. Di sisi lain, banyaknya wisatawan yang memadati Kota Batu di momen libur lebaran ini juga tak leput dari keberhasilan pemerintah Kota Batu dan instansi terkait yang turut serta memberikan rasa aman dan nyaman. Aris Agung Paywai, PJ Wali Kota Batu, saat meninjau destinasi wisata mengatakan bahwa jumlah kunjungan wisata ke Kota Batu terus mengalami peningkatan setiap harinya. Berdasarkan data, selama tujuh hari libur lebaran, volume kendaraan menuju Kota Batu mencapai 1.069 kendaraan, sementara jumlah wisatawan mencapai 118.694 orang. Situasi dan keadaan arus yang masuk dan yang keluar itu cukup banyak, namun terkendali di mana pihak kepolisian, pihak disub, dan juga seluruh instansi yang terkait dengan hal ini sudah mengantisipasi di dini hari. PJ Wali Kota Batu berharap, libur lebaran tahun ini benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat Kota Batu, salah satunya di sektor UMKM. Sampai jumpa di video selanjutnya.